selamat menikmati yang menjadi pelaku daripada kekerasan seksual adalah aparat keamanan dalam hal ini oknum-oknum kekulisian yang itu mereka perlu lagi pembinaan karena mereka-mereka ini adalah payung bagi masyarakat mereka-mereka ini adalah taming bagi masyarakat lalu kemudian oknum-oknum yang adalah berbuat seperti itu maka dengan sendirinya kepercayaan masyarakat terhadap payung mereka dalam hal ini pihak kepolisian itu akan menjadi hilang kalau misalkan dari pihak kepolisian tidak tegas dalam merespon kasus-kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu yang saya lakukan ketika misalkan kasus kekerasan seksual itu menimpa saya pelecehan seksual saya pikir kalau untuk saya sih mungkin masih masih istilahnya masih masih belum mungkin lah tapi kalau misalkan kepada saudara saya atau keluarga saya itu mungkin akan terjadi sehingga saya pikir harus ada yang tadi saya bilang di awal bahwa harus ada payung hukum yang bisa melindungi daripada setiap korban baik itu keluarga saya maupun orang lain selain keluarga saya saya pikir pemerintah saat ini belum terlalu serius belum terlalu serius dalam menangani persoalan kekerasan seksual di Indonesia lebih khususnya di Maluku Utara di Maluku Utara sendiri itu di saat terjadinya kekerasan seksual di Jailolo kemarin itu kami dari organisasi kami itu pernah buat gerakan buat gerakan dan sudah ada kesepakatan dari pihak kepolisian di bales kem itu bahwa mereka akan terus mengawal kasus persoalan itu dan mereka terus mengupdate setiap perkembangan daripada kasus tersebut akan tetapi sampai pada saat ini itu perkembangan daripada kasus itu kita sudah tidak lagi dengar ini tandanya bahwa pemerintah mendiamkan persoalan kekerasan yang kemudian terjadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada korban pelecehan seksual saya lebih kepada teman-teman perempuan karena memang jarang sekali kita menemukan teman-teman laki-laki itu menjadi korban pelecehan seksual tetapi laki-laki juga perlu waspada, perlu hati-hati dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman perempuan bahwa persoalan kekerasan seksual ini dia terjadi itu kadang-kadang terjadi karena memang ada kesempatan dan juga terjadi karena memang sahwat yang kemudian itu tidak bisa dikontrol daripada pelaku sehingga untuk menutup ruang daripada kesempatan untuk si pelaku tadi tidak bisa melakukan aksi-aksinya maka teman-teman perempuan juga perlu menjaga dirinya dalam hal ini cara berpakaiannya juga perlu dijaga cara komunikasinya juga perlu dijaga dan lebih terpenting lagi teman-teman perempuan itu jangan terlalu percaya begitu jangan terlalu mudah percaya terhadap orang yang belum terlalu teman-teman kenal pesan dan pesan dari saya untuk pelaku pelecehan seksual bahwa sebagai manusia sebagai pelaku itu perlu ingat bahwa pelaku juga punya saudara perempuan pelaku juga punya anak perempuan pelaku juga punya ibu dan lain sebagainya sehingga ketika pelaku ingin berbuat sesuatu atau yang dalam hal ini yang berkaitan dengan pelecehan seksual pelaku harus memikirkan sematang-matang mungkin apa yang pelaku ingin melakukan begitu karena jangan sampai persoalan ini terjadi juga pada si pelaku apa yang pelaku rasakan itulah rasa yang sama ketika misalkan korban merasakan hal tersebut sehingga pelaku haruslah berpikir lebih lebih dewasa atau lebih sadar ketika ingin melakukan sesuatu ya baik persoalan rencang undang-undang PKS yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa bisa saja kita sahkan tetapi ada pasal-pasal yang harus direvisi pasal-pasal yang menjadi perdebatan saat ini kan itu memang potensi kalau misalkan kita di Indonesia negara yang mengandung paham agama itu saya rasa menyimpang ketika kebebasan itu terlalu bebas sehingga misalkan laki-laki dengan laki-laki pun bebas untuk bergaul itu kan dalam pandangan agama kan tidak baik untuk selebihnya itu mungkin dalam poin-poin yang menjadi perdebatan kalau misalkan sudah diselesaikan saya pikir RU PKS bisa disahkan selamat menikmati